Partai Persatuan Pembangunan memastikan tidak mutlak mencalonkan Surya Darmali sebagai Capres Tunggal. P3 akan mengusung 7 hingga 8 nama untuk calon presiden pada 2014. Pada Mukernas di Bandung tidak disepakati mengusung Surya Darmali sebagai Capres Tunggal. Lantaran sebanyak 26 dewan pembinaan wilayah melakukan penolakan. Ketua DPP P3 Ahmad Mukowa mengatakan bahwa deklarasi Capres yang maju dari P3 akan dilakukan setelah pemilihan legislatif. Penetapan Capres Tunggal baru akan dilakukan dalam rapimnas setelah pemilih legislatif dengan meminta konfirmasi kesediaan dari ketujuh nama yang digadang menjadi bakal Capres P3. Dalam Mukernas di Bandung telah disepakati 7 nama bakal Capres dari kalangan internal dan eksternal. Ketujuh calon itu adalah Ketua Umum P3 Surya Darmali, mantan Wakil Presiden Yusuf Kala, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, Bupati Kutai Timur Isran Nur, Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, dan Jimli Asidiki serta Kofifah Indar Parawansa.